Sebagai upaya dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, PLN dalam program Tanggungjawab Sosial Lingkungan, TJSL, melakukan gerakan menanam 2.500 bibit pohon cemara di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta. 2.500 bibit pohon cemara ini ditanamkan di sepanjang Pantai Samas, Rigading, Kejamatan Saten, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penanaman ribuan bibit pohon cemara ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung kelestarian lingkungan. Mengingat daerah istimewa Yogyakarta yang terkenal akan destinasinya, sehingga dengan upaya ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya abrasi. Kegiatan penanaman pohon di pesisir Pantai bersama PLN menjadi kali kedua setelah sebelumnya dilakukan di Kulonbrogo. Harapannya bahwa dengan adanya penanaman ini bisa untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang ada di Pantai Selatan. Karena Yogyakarta adalah terkenal dengan wisatanya, tentunya kita harus menjaga bersama-sama untuk lokasi-lokasi yang ada di Pantai Selatan ini, agar tidak terkena abrasi ke depannya. Selain dapat mencegah terjadinya abrasi, penanaman ribuan bibit pohon cemara juga dapat menjadi magnet untuk wisatawan berkunjung ke Pantai Samas. Kami dari Kelurahan Serikading atau sama Sulis Tiantoro mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan penanaman pohon cemara laut di wilayah kami. Mudah-mudahan ke depan hidupnya bagus, kemudian membawa wisatawan yang hadir di Pantai Samas yang banyak. Kendati demikian, Manager PLN UP3 Yogyakarta, Pudi Nugroho Jati menyampaikan, penanaman 2.500 bibit pohon cemara ini masuk dalam Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, TJSL. Dan Yogyakarta sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan wisatawan domestik tertinggi versi Good Stats per Agustus 2024, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas destinasi wisatawan. Kita akan bersama-sama menanam 2.500 bibit pohon cemara laut yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem pesisir, melindungi garis pantai dari abrasi, serta meningkatkan potensi wisata di wilayah ini. Ini yang sangat penting juga ya, terkait dengan wisata, yang mana memang kemarin dari hasil penelitian, Provinsi DIY ini peringkat pertama ya, peringkat pertama tujuan wisata dan tujuan mahasiswa ya untuk datang ke Yogyakarta. Kegiatan yang diinisiasi bersama Yayasan Aksi Inspirasi Indonesia, AII, dan Forum Komunikasi Pemuda-Pemudi Rejo Sari, FKPPRS, diadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, Bapinsa TNI AL Serigading, Pemerintah Desa Serigading, serta Manajemen PLN UP3 Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara berbagai pihak dalam memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal.